Surah hujan mengakibatkan hampir seluruh wilayah di Ibu Kota terendam banjir pada Jumat kemarin. Namun hari ini akses jalan di Jakarta tidak lagi digenangi banjir. Seperti di ruas jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, ketinggian air yang mencapai 60 cm atau selutut orang dewasa sempat menyebabkan kemacetan panjang pada Jumat kemarin. Meskipun air telah surut sejak tadi malam, namun debit air di sepanjang aliran pintu air sunter masih terlihat tinggi. Walaupun banjir sudah surut, warga tetap harus waspada karena bila intensitas curah hujan tinggi, dikhawatirkan banjir akan kembali menggenangi kawasan ini. Untuk mengetahui pantauan titik lokasi banjir di Jakarta, sudah ada jurnalis BTV, Bela Evangelista, dan jurukamera Wayus Antiko di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat siang, Bela. Apakah di sana masih terlihat gendangan air banjir dan apakah diprediksi ini surut juga pada hari ini? Selamat siang, Wilson Jukup Presby TV. Beraskal Wilson, saat ini kami tengah berada di kawasan Boulevard Raya, Kelapa Gading, yang pada hari kemarin mengalami banjir, tepatnya di kawasan Pegangsaan 2 sampai dengan jalan Kelapa Gading Timur atau sepanjang 2,5 km. Yang mana tentunya banjir ini menyebabkan kemacetan dan juga mengganggu aktivitas warga pada hari kemarin. Namun jika ditanya apakah kemudian banjir saat ini masih terjadi, dapat kami sampaikan, ini sudah surut sejak tadi malam, Wilson, dan memang dapat disampaikan bahwa ketinggian air kemarin ini cukup tinggi, mencapai lutut orang dewasa atau setinggi 60 cm. Dan jika kita lihat memang debit air di sepanjang kawasan ini, di belakang saya, Wilson, ini memang masih cukup tinggi, yang mana aliran air ini menuju kawasan pintu air Asunter. Dan masih, dapat kami sampaikan juga, masih terlihat di beberapa sudut selokan dan parit, ini ada sedimen lumpur yang terbawa banjir pada hari kemarin. Dan namun untuk sampah yang berserahkan, yang terbawa banjir, dapat kami sampaikan, ini minim sekali, Wilson, karena kalau kita lihat di belakang saya, aliran air ini dapat disampaikan cukup bersih, sehingga ketika banjir terjadi pada hari Jumat sore sampai dengan malam kemarin, tidak terlalu banyak sampah yang kemudian berserahkan dan juga ada di sepanjang seputaran jalan ini, Wilson. Dan memang sampai dengan pukul 9 pada pagi hari ini, BPDDKI mencatat terdapat setidaknya 9 RT di wilayah Jakarta yang masih tergenang banjir, sampai dengan hari ini, tepatnya di wilayah Jakarta Barat. Sementara itu terdapat setidaknya 30 jalan yang tergenang banjir, ini sudah surut sejak tadi malam dan sampai dengan pagi ini, termasuk di antaranya Jalan Bulevat Raya, kawasan Kapagadin, tempat kami melaporkan saat ini. Dan terdapat juga 18 suleh banjir yang memang disampaikan sudah surut sejak tadi malam dan pada pagi hari ini juga sudah cukup membaik jika dibandingkan hari kemarin. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa memang debit air di sepanjang aliran menuju pintu air sunter ini, dapat dikatakan debitnya cukup tinggi, walaupun memang kondisi Jakarta secara umum relatif terik pada hari ini, namun BPDDKI menyampaikan kepada masyarakat khusus untuk tetap berharap ini, khususnya mereka yang tinggal di kawasan dengan kontur wilayah yang cukup rendah dan juga berada di sepanjang aliran air atau juga pintu air. Sehingga dapat kami sampaikan untuk sejauh ini, Wilson memang di seputaran Jalan Bulevat Raya, Kelapa Gading ini khususnya banjir sudah surut dan memang hari ini cukup terik sekali, namun BPDDKI memang peringatkan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati jika seandainya memang sore nanti atau pada esok hari kembali hujan yang dapat menyebabkan naik ke debit air dan juga menyebabkan banjir di sekitar kawasan ini. Demikian Wilson kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis BTV, Bela Evangelista, dan Jurukamera Wahyu Santiko. Selamat bertugas kembali teman-teman. Terima kasih atas laporan Anda.